7 Pakaian Halal Dalam Islam Menutup Seluruh Aurat Pakaian yang menutup seluruh bagian aurat wanita maupun laki-laki sangat dihancurkan di dalam Islam dan tentunya semua mati selam tahu akan hal tersebut Pakaian berwarna putih Bendala kalian berpakaian berwarna putih ketika masih hidup kemudian kevanilah siapa yang meninggal di antara kalian dan kain putih karena kain putih adalah sebaik-baiknya pakaian Hadis Riwayat Tirmizi Gamis Dari Ummu Salamah Rodilanho Ia berkata, pakaian yang paling disukai Rasulullah SAW yaitu gamis Hadis Riwayat Tirmizi nomor 1762 Karena gamis disini lebih menutupi diri dibandingkan pakaian yang dua pasang yaitu ijar bagian bawah dan lidah bagian atas Warna merah bukan polos Suatu ketika aku melihat Nabi Muhammad SAW berpakaian merah Saat itu saya akan akan aku melihat pancaran cahaya dari kedua bedisnya Hadis Riwayat Tirmizi Dalam teksa disini ada kata hullah hamrah Berarti pakaian Rasulullah SAW Menurut para ulama terbuat dari kain mudru Buatan yaman Pada kain tersebut terdapat hiasan dan kombinasi warna hitam dan merah Bukan merah secara keseluruhan Rasulullah SAW tidak pernah berpakaian merah polos Bukan dari sutra khusus pria Pakaian telarang ini dikhususkan untuk jangan dipakai laki-laki Sebab para ulama mengatakan bahwa pakaian sutra untuk laki-laki akan terlihat hilangnya kewibawaan seseorang laki-laki Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang memakai pakaian dari sutra di dunia Maka Allah SWT akan memakaikan padanya dari kiamat pakaian kehinaan Dari neraka atau pakaian dari api neraka Hadis Riwayat Ahmad dan Tabrani Kain Hibaroh Dalam menceritakan kepada kami hutbah bin Khalid al-Azi berkata Dalam menceritakan kepada kami Haman dari Qatada Ia berkata Kami berkata kepada Anas maksudnya Anas bin Malik Baju apa yang paling disukai atau dikagumi oleh Rasulullah SAW Ia menjawab Kain Hibaroh Yaitu kain halus yang merasal dari Yaman Yang menurut orang-orang Yaman ini adalah kain terbaik Pakaian Ketiri Dari Anas bin Malik rojulan hu Dan sungguhnya Nabi Muhammad SAW keluar dari rumahnya Dengan bertelekan kepada Usama bin Syed Beliau memakai pakaian Ketiri yang diselimpangkan di atas bahunya Kemudian beliau sholat bersama mereka Ketiri adalah sejenis kain yang terbuat dari katun yang kasar Kain ini berasal dari Bahrain, tepatnya dari Khotar Wallahu'alam bisawab